Bahkan kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya Bulan di tangan kiri saya Atau aku hancur karena pelayanan saya Saya tidak akan mundur Saya tidak akan mundur Jangan berani ngomong tapi gak berani tanggung jawab kabur Saya gak seneng Itu bukan mental penginjil Betul Saya tidak akan mundur Saya tidak akan mundur Jangan berani ngomong tapi gak berani tanggung jawab kabur Saya gak seneng Itu bukan mental penginjil Betul Saya adalah korban Istri saya yang Raja Tega Saya adalah korban Febri Mansur itu Itu anak kutukan di dalam kehidupan KC Jahat Sudrun itu Sakitnya sampai kubunuh-bunuh Anu 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 Ancur minah Si parah Sehinggu Naik jarang Anak KC Desah Desah Ancur minah Si parah Buka-bukaan Naik darah Parah kecil enak-enaan Banyak menangis darah haki-haki sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman jumpa kembali di Al-Ayubi Channel Buat teman-teman yang suka Silahkan di subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Buat yang tidak suka Buat teman-teman yang tidak suka Tidak usah di subscribe Dan tidak usah ditonton video ini Daripada cuma ngomel-ngomel tidak jelas Mending tidak usah subscribe Dan tidak usah nonton video ini Oke teman-teman langsung saja ya Ada video yang sangat menarik Saya menemukan video yang sangat menarik Teman-teman Yang mana ada pernyataan Yang tidak suka terhadap laki-laki yang pengecut Laki-laki yang gimana ya Beraninya cuma kowar-kowar Beraninya cuma ngomong Gombal-gambul tidak jelas Tapi tidak mau mempertanggungjawabkan Ucapannya Siapa lagi Kalau bukan menyindir Saifuddin Ibrahim Yang gombal-gambul ini Habis ngomong Kowar-kowar minta agar Supaya 300 ayat dalam Al-Quran Dihapus Eh ternyata kabur Ternyata lari ke Amerika Dan ternyata Pengecut Pengecut nih teman-teman Seperti apa videonya Langsung kita simak ya Nikmatin ya Bu Bahkan Pernah gak terbayang-bayang Nanti pasti kedepannya Akan ada lebih gini lagi Gitu kan Menjadi Karena memang seperti itu tadi Orang Pohon semakin tinggi Akan semakin kencang Angin itu Makin besar pohon itu Makin kencang itu angin Iya Saya gak tau nih Tahun ke Ini kan masuk Pernikahan kami yang ke-8 nih Saya kadang Bercandai Nabi Belum 10 tahun Tahun ini masih banyak goncangan Apalagi Ini kira-kira Karena saya ngomong Bercanda sama Abi Di kamar tidur Sudah 8 tahun ya Ternyata pernikahan Ayu Agustiana Dengan Saifuddin Ibrahim Sempat ngomong Ada goncangan apa lagi nih Abi Ada goncangan apa lagi nih Abi Digoncang sama si Oh no no Si Febri Mansur itu Anak kutukan dalam kehidupan kacek Jahat Sudrun katanya Merana hidupmu Merana hidupmu Penghina Rasulullah Penghina Islam Penghina Al-Quran Ini Sudah berlangsak hidupnya Teman-teman Ini ngomong sendiri nih ya Ngomong sendiri Ngajak makan sama anak-anaknya Kita lanjutkan dulu lah Teman-teman Gitu Jadi Berarti memang Udah gak ada kata menyerah ya Bu Udah pokoknya Siaplah ya Apapun itu ya Bu Karena Hal sebanyak apapun Seberat apapun Udah dilewat Bentar teman-teman Ini ada Sedikit Yang menarik ya Disini ya Kayaknya HP Sarah Ayu nih Dering-dering terus ya Gitu Jadi Nah tuh Berarti memang Udah gak ada kata menyerah ya Bu Udah pokoknya Siaplah ya Apapun itu ya Bu Ini 11 bulan yang lalu Teman-teman 11 bulan yang lalu Saat diinterview oleh Gak tau namanya Deborah ini Yang kesurupan di RAK Pada saat saya masuk dulu ya Saat diinterview Ya Tetap fokus pada HPnya Ada apa gitu ya 11 bulan yang lalu ini Din Hal sebanyak apapun Seberat apapun Udah dilewatin Pasti kan Kalau udah bisa melewatin satu Pasti akan bisa melewatin kedua Pasti bisa melewatin ketiga Ya kan gitu Bu Ya Nah Pesan Ibu nih sebelum kita tutup nih Apa Bu Kemereka teman-teman ini Buat semua Teman-teman Semua penginjil Penginjil Kalau kita sudah melangkah Mau ambil Keputusan Menjadi penginjil Harus berani Berani sekalian Jangan tanggung-tanggung Kalau sudah Mau jadi penginjil Mengambil Keputusan Menjadi penginjil Harus berani Harus berani sekalian Jangan tanggung-tanggung Berani ngomong Tanggung jawab Gak berani Itulah Saifuddin Ibrahim ya Kali ini Ceritanya Saifuddin Ibrahim ini Dipermalukan oleh istrinya sendiri Ini teman-teman Jangan berani ngomong Tapi gak berani tanggung jawab Kabur Saya gak seneng Itu bukan mental penginjil Betul Mantap sekali Jangan berani ngomong Tapi Kabur Laki-laki macam apa Kabuddin Beraninya cuma Kowar-kowar Eh ternyata Kabur Ke Amerika Katanya gak akan mundur Katanya gak akan mundur Walau pelayananmu hancur Eh ternyata Kabur Dan pada akhirnya Ngomong sendiri Putriku Golda Dalia Margaret Ya Abi mau makan dulu Makan Cukup Ini Abi mau makan dulu Ini Ikan Asem Ikan Masak asem Ikan tuna Sudah Ngomong-ngomong sendiri Ya Orang ini Sudah ODGJ Betulan nih Karena begini teman-teman Kalau yang ngomong itu Musuhnya Musuh daripada Saifuddin Ibrahim Atau Katakanlah orang lain Yang ngomong Seperti itu Ya Yang ngomong Apa ya Garis bawahnya adalah Pengecut ya Jangan cuma berani ngomong Tapi Gak bertanggung jawab Malah kabur gitu kan Kalau yang ngomong Seperti itu Musuh Daripada Saifuddin Ibrahim Atau orang lain Itu masih Mendingan Teman-teman Harga diri Daripada Saifuddin Ibrahim Ini Ya Tidak jatuh Gitu kan Tapi Kalau yang ngomong Adalah orang Yang pernah Satu kasur Dengan Saifuddin Ibrahim Satu selimut Atau bahkan Satu bantal Dengan Saifuddin Ibrahim Yang ngomong Seperti itu Betapa hancurnya Hati Saifuddin Ibrahim Dan betapa Rendahnya Harga diri Saifuddin Ibrahim Yang ngomong Istrinya loh ya Yang melahirkan Ketiga putri Daripada Saifuddin Ibrahim Ini Jangan Cuma Bisa ngomong Tapi Tidak bertanggung jawab Tapi kabur Katanya Din Harga dirimu Sebagai seorang laki-laki Mana Din Mana Mana Hahaha Kalau ngomong mah gampang Din Tapi prakteknya Mana Din Hancur hidupmu Selama kau cacimaki Allah dan Rasulullah Selama kau cacimaki Keimanan saya Sebagai seorang muslim Selama itu pula Hidupmu Atau Hatimu Takkan Pernah Tenang Terima kasih Teman-teman Mohon maaf Apabila ada silap kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton